Mengingat beberapa bulan lalu video short ataupun video pendek itu sudah bisa menghasilkan uang atau yang biasanya disebut dengan monetisasi Mendengar itu saya pun ikut serta untuk membuat video short dan upload secara konsisten selama kurang lebih 2 bulanan Di bulan pertama saya belum mendapatkan apa-apa bahkan channel pun itu ya lumayan masih dibilang sepi ya Tapi di bulan kedua setelah saya konsisten terus ada salah satu video saya yang meledak hingga jutaan views Dan saat itu juga semua persyaratan yang ada di youtube short terpenuhi dan saya pun coba untuk mengajukan monetisasi dan alhasil diterima Dan di bulan kedua saya lanjut sampai menghasilkan 30 juta teman-teman Dan di video ini dengan senang hati saya akan coba untuk membagikan ide konten short yang cocok untuk kalian Karena disini sangat mudah di bagian pembuatannya tapi untuk peluang mendapatkan viewsnya itu juga sangat besar Jadi sangat cocok untuk kalian para pemula Jadi di video ini saya akan bagi jadi 2 pembahasan ya Yang pertama saya akan memberikan referensi channel kepada kalian agar mengerti gambaran konten yang akan kita buat nanti Nah yang kedua kita nanti akan coba untuk membuat kontennya secara lengkap sampai ke hasilnya Jadi silahkan simak video ini baik-baik agar kalian juga bisa mendapatkan peluang yang sama seperti saya Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama Nah disini ada channel referensi yang namanya Nature Lens Nature Lens ini membahas tentang hewan ya teman-teman dan semua videonya itu semuanya adalah video pendek Jika kita lihat disini viewsnya itu lumayan juga ya 87.000, 93.000, 100.000 dan masih banyak lagi Dan jika kita lihat di video paling populernya itu bisa sampai 9,3 juta, 9,2 juta, 8 juta dan lain sebagainya Dan semuanya ini pembahasannya disudutkan ke hewan-hewan ya Mungkin dari fakta-fakta hewan, terus gimana cara perkembang biakan hewan, fakta unik hewan, mitos hewan dan lain sebagainya Nah dan untuk materi hewan seperti ini tentu saja kita bisa copy paste ataupun mendapatkannya dari internet dengan cara yang sangat mudah Bukan hanya materinya, visualnya saja kita bisa mendapatkan dari internet juga Bisa dari Pixabay, bisa dari Pexel, bisa juga dari Youtube kalaupun kita pintar editnya ya Nah tapi kalau kalian ingin yang lebih aman, ambil saja dari situs Pixabay karena itu tidak akan terkena copyright teman-teman Dan tentu saja channel seperti ini itu buatnya sangat-sangat mudah Kita tidak perlu tampil muka, hanya perlu skill editing saja Untuk dubbingnya itu diserahkan dengan aplikasi CapCut saja Tidak perlu pakai AI karena di aplikasi CapCut nanti sudah ada yang namanya text to speed ya teman-teman Yang tentu saja itu sangat membantu kita sebagai konten reaktor pemula Nah coba kita langsung saja lihat di bagian tentang Ternyata di bagian tentang ini sudah mendapatkan 281 juta views ya dalam satu channel ini teman-teman Dan channel ini itu juga dari Indonesia, jadi bukan dari luar negeri ya teman-teman Namun kontennya itu menggunakan bahasa Inggris Jadi targetnya itu adalah orang luar negeri Tentu saja dengan target luar negeri kalian juga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari konten-konten Indonesia Secara yang nonton itu rata-rata orang Amerika pasti ya Kita langsung saja lihat salah satu videonya Jika kita lihat disini untuk pembuatannya menggunakan AI ya teman-teman untuk dubbingnya Nah nanti disini saya akan mengajarkan hanya menggunakan aplikasi CapCut saja Tidak menggunakan AI Karena kalau menggunakan AI mungkin ada dari kalian yang tidak mau membeli fitur yang ada di dalam website tersebut Biasanya untuk voice over dari fitur AI ini berbayar Ya tidak semuanya itu gratis teman-teman Kalaupun ada yang gratis itu kayaknya kualitasnya jelek banget Jadi saya sama rakatakan disini akan menggunakan fitur dari CapCut saja yang gratisan Setelah kita menentukan tema konten kita sekarang kita lanjut ke tahap pembuatan kontennya Langkah awal kita cari bahan videonya terlebih dahulu Nah untuk gambar-gambar ataupun bahan-bahan video hewan seperti itu Kita bisa ambil dari situs Pixabay saja Karena di situs ini kita bisa mendapatkan footage video secara gratis dan no copyright Nah caranya kalian tinggal buka saja pixabay.com di browser ataupun chrome kalian Lanjut kalian langsung saja klik dan nanti tampilan utamanya akan seperti ini Nah disini kalian bisa langsung klik bagian ini dan sortir ke video ya Nah ke video selanjutnya kalian bisa langsung cari saja kata kuncinya Misalnya kalian mencari gambar singa ataupun video singa maksud saya Kalian bisa langsung saja ketikan disini singa Seperti ini dan selanjutnya kalian klik searching Nah nanti akan muncul ya teman-teman video-video singa dengan kualitas yang lumayan bagus ya Kalian bisa lihat ini kalian tinggal download saja Kualitasnya sudah bagus dan sudah HD seperti ini ya Nah ini kalian tinggal download saja ya teman-teman sesuai dengan kebutuhan kalian Saya sarankan untuk satu video itu ya dua klip lah ya agar tidak monoton Oke setelah ini selanjutnya kita cari materi tentang hewan tersebut Untuk bahan materinya disini saya menggunakan google untuk membantu saya Kalian bisa menggunakan google ataupun bisa menggunakan cgpt juga ya teman-teman terserah teman-teman Contohnya gimana cara mencari materinya caranya seperti ini ya Nah tentukan saja dulu hewan apa yang mau kita bahas Contoh saja disini saya akan membahas tentang burung pelatuk ya Jadi langsung saja ketikkan disini fakta unik burung pelatuk Gak harus fakta unik ya teman-teman bisa fakta sedih, fakta bagus, fakta keren dan lain sebagainya Intinya yang keren untuk ditonton yang menarik untuk ditonton itu saja ya Oke selanjutnya kita langsung klik searching Nanti akan muncul ya teman-teman fakta-fakta unik dari beberapa artikel yang sudah tersedia disini Kalian langsung saja klik salah satu artikelnya Nah disini contohnya ada dari sindonyus.com ya kita coba cari Dan ini dia Nah salah satu faktanya adalah bisa ditemukan dimana-mana Setelah menemukan materinya selanjutnya yang harus kita lakukan adalah copy paste Caranya bagaimana caranya kita tinggal copy saja ya teman-teman disini Selanjutnya disini kita tinggal salin Nah seperti ini Oke jika sudah disalin Disini ada dua pilihan Jika kalian ingin menggunakan target luar negeri silahkan translate terlebih dahulu Seperti channel yang baru saja kita bahas tadi Tapi jika kalian ingin targetnya itu orang Indonesia ya gak usah ditranslate gak apa-apa ya teman-teman Ini langsung kalian pastakan saja seperti itu ya Tapi disini saya akan coba untuk menargetkan luar negeri Jadi saya akan coba untuk translate dulu Disini langsung saja cari translate ya Seperti ini Selanjutnya kita tempelkan disini teman-teman Indonesia ke Inggris Kita tempel Nah nanti akan muncul di bawahnya artinya ya Menggunakan bahasa Inggris Selanjutnya kita salin Nah seperti ini Jika sudah kita langsung ke aplikasi CapCut Langkah selanjutnya kalian buka saja aplikasi CapCut ya teman-teman Dan masukkan footage video yang sudah kalian download di Pixabay tadi Nah disini sebetulan saya sudah masukkan footage videonya Selanjutnya kita tinggal ubah rasionya Agar menjadi 9 banding 16 Karena nanti kita akan upload di short ya Atau di video pendek Nanti akan menjadi vertikal seperti ini ya Setelah itu teman-teman Kita tinggal tambahkan materinya Nah untuk materi ini Kita bisa menggunakan text to speed dari aplikasi ini Atau juga bisa menggunakan secara manual dengan dubbing kita Tapi kalau saya sarankan Gunakan saja dubbing Karena itu lebih bagus Dan tentunya ada karakter tersendiri dari channel kalian Ya tidak semestinya Semuanya harus menggunakan text to speed Nah jika kalian ingin menggunakan text ke suara atau text to speed Caranya kalian tinggal klik saja bagian text Dan masukkan materi kalian Seperti ini contohnya ya Saya akan masukkan Setelah itu Setelah kalian masukkan ya Ada namanya text ke suara ini ya Setelah kalian pencet text ke suara Nanti akan muncul ya teman-teman Suara dari text ini Bisa menggunakan suara robot pria ataupun wanita Ya Tapi disini saya akan mencontohkan untuk menggunakan dubbing saja Tapi di video ini saya tidak menggunakan text to speed ya teman-teman Karena saya akan menggunakan dubbing saja Yang pertama lebih simple Kalian tinggal baca saja Dan yang kedua ada ciri khas tertentu di channel kita nanti Nah caranya bagaimana? Caranya kita tinggal balik lagi ke artikel yang baru saja kita kopas tadi Selanjutnya kita bisa screenshot seperti ini Nah screenshot Setelah screenshot kita bisa kebalik lagi ke aplikasi CapCut Dan tambahkan sebagai lapisan ataupun overlay disini Screensutan yang baru saja kita dapat tadi ya Nah kita tambahkan seperti ini Selanjutnya kita tinggal baca saja ya teman-teman Nah seperti ini Sebelumnya kita Perpanjang dulu timeline-nya Agar bisa dibaca sampai selesai ya Nah seperti ini Jika sudah kita tinggal dubbing sambil baca saja Caranya kita pilih bagian audio Selanjutnya rekam ini ya teman-teman Dan kalian bisa membaca teks ini Sambil merekam di aplikasi CapCut ini Oke jadi disini saya sudah dubbing ya teman-teman Dan hasilnya seperti ini Coba kita langsung besarkan volumenya saja sampai 1000% Soto unik tentang burung pelatuk Satu bisa ditemukan di mana-mana Nah nanti hasilnya seperti itu ya teman-teman Dan sekarang kita bisa hapus screenshot-an artikel ini Hapus saja seperti ini Oke jika sudah Kita bisa langsung tambahkan Keterangan ya Keterangan otomatis Caranya bagaimana Caranya kita pilih bagian teks Selanjutnya klik yang bagian keterangan otomatis ini Nah nanti kalian tinggal klik yang mulai ya teman-teman Nah selanjutnya kalian disuruh untuk menunggu ya Sampai prosesnya ini selesai Dan kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini Fakta unik tentang burung pelatuk Satu bisa ditemukan di mana-mana Sebagian besar burung pelatuk terikat pada hutan dan semak pelukar Tetapi beberapa spesies seperti ini Untuk penjelasan di video kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari youtube Silahkan belajar di kelas online privat dana milenial Nanti akan diajarkan dan dipimpin mulai dari 0 sampai monetisasi Jika teman-teman berminat silahkan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini Silahkan like dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel dana milenial Saya pamit durdiri dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton